Guys aku mau cerita deh hari ini tuh aku ke temen-temen aku tapi temen aku tuh kabur Pas aku inget-inget ternyata dia tuh ada utang sama aku dan der sebar berita kalo dia tuh banyak utang dimana-mana Apalagi mamanya adik mamanya juga banyak utang guys Aduh aku tuh setelah inget-inget kayak rasanya gimana ya kayak kasian tapi aku tuh gedok Ngapain sih kamu kayak gitu tuh cerita di media sosial? Ya aku kesel orang dia punya banyak utang Meskipun kamu emosi gak semua tuh harus diceritain di media sosial Buat kamu anak remaja kamu harus inget ya sekarang tuh jamannya dikit-dikit tuh bisa dilaporin Makanya kamu sangat perlu hati-hati apalagi itu menyangkut masalah orang karena nanti akan merugikan kamu sendiri Nah terus kamu harus bayangin gimana perasaanmu kalo masalahmu itu dicerhati di media sosial sama temenmu Karena bisa jadi kalo kamu gituin orang suatu saat itu akan berbalik ke kamu dan nanti berujung panjang masalahnya Nah satu yang penting kadang ucapanmu meskipun kamu gak bermaksud apa-apa itu bisa jadi masalah Apalagi sekarang tuh dikit-dikit uwaipi Makanya please kamu harus hati-hati daripada merugikan diri kamu sendiri Kalau gak mau makanya biar utang cepetan Tuhan lagi udah dikasih tau loh